Coba dong nyatain perasaan cintanya Siapa dulu nih mau laki-laki atau perempuannya dulu Gua nembak aja kagak Soalnya Serius Serius Ini publik ya Yang Beb semua di rumah Childbeka Lover skaget Tiba-tiba mereka udah ada hubungan aja gitu Ya makanya sekarang di Childbeka ini Kita pingin lihat Terutama Childbeka Lover Pingin lihat dan pingin dengar Bagaimana sih mengungkapkan perasaan cintanya Di antara keduanya ini Coba ayo dong dari Mas Tessy aja deh Kameranya di mana guys Gamer Ada water ya Coba dong Satu, dua, tiga asian Makasih udah ada Makasih udah ngerti Makasih udah selalu lengkapi Semoga kita langgang Mau dimusahkan Baik segala hal kita juga Dan selalu diri Dengan kita Ya pokoknya Pokoknya aku cuma mau bilang terima kasih Terima kasih sudah memberi warna di hidupku Sudah mengisi kekosongan-kekosongan yang sama ini Mungkin aku pikir sudah terisi Tapi ternyata Besok, besok Dan terima kasih sudah bisa menerima aku Apa adanya Atau adanya apa Ya lebih ke situ kayaknya ya Lebih adanya apa Terus apa ya Terus apa ya Makasih kita udah saling mau terus belajar Terus saling mengerti Karena menurut aku itu paling penting Untuk hubungan Kita gak boleh sama-sama cepat nyerah Walaupun emang kita perlu waktu untuk Butuh space Untuk sama-sama saling menjauh sebentar Dalam satu masalah Gak apa Tapi end upnya kita pasti akan Satu lagi Oh kita gak mau percaya begitu aja dengan kata-kata mereka Kita harus panggil seseorang yang Maksudnya harus ada bukti Yes dong Yang baik Oke Tadi kan sudah diputarkan kedua belah pihani Isi hatinya Tapi kita akan lebih percaya lagi sama orang terdekatnya Benar gak sih mereka ini bukan hanya di kamera Ya kita panggil dulu asistennya mana ya Ini Sini Sini dong Ini sudah 7 tahun Menemani Kak Tiaz Mirasi Ayo langsung nyebur aja Ayo sampai disini Siapa namanya Lu bawa ini gak ganti gak Dia udah 7 tahun nih Ayangbek Cebek Ayangbek Cebek Udah 7 tahun nih Kerja sama Tiaz Mirasi Siapa namanya Deka Deka Tahir silahkan Berarti sudah tahu Asam garam Lipuliku kehidupan Pokoknya udah semuanya bareng-bareng lah ya Terus gimana sih Sesosok Katiaz Mirasi di mata Namanya siapa Deka Aadeka gimana sih Dia nangis Dia juga cengeng Kita cengeng semua tahu Enggak Baik banget ya Keliatannya galak Tapi aslinya baik banget ya Karena yang hanya bisa merasakan adalah orang-orang terdekatnya Orang tuh hanya bisa melihat dari jauh Hanya bisa melihat dari layar kaca Hanya bisa menyimpulkan Mengasumsikan Tapi mereka kalau gak kenal Nah ini adalah sesuatu sosok yang selalu mengenal Kak Tiaz Mirasi Bener Tapi aku mau tanya Jadi Waktu itu kan Kak Tiaz kan pernah mengalami hubungan sama tangga Atau mengalami hubungan sama tangga yang akhirnya gagal Nah ikut merasakan sedih gak? Enggak kan Dia kan sering curhat juga kan Waktu masalah dulu juga Karena bukan jauh-jauhnya yaudah mau gimana lagi Mungkin terada lagi yang sangat mudah di baik-baik Mungkin bakal kayak gini Waktu aja sampai Ke pelaminan sampai akhir hayat ya Tapi sebentar, sebentar Gua bisa kuat 7 tahun bersama Kan pasti kan ada namanya Sebuah hubungan gua kan pasti kan ada yang Ada berantem-berantemnya Maksudnya kasih berantem Asisten sama bosnya kan pasti Ada bosnya yang gak sesuai di hati asisten Beda pendapat Ada gak niatin gua bikin keluar deh Cari yang lain aja Cari yang lain aja Ada sih waktu itu Masih itu sesuatu setahap doang Karena pas berantem-berantem Kayaknya masih sesuatu Tapi yaudah itu kan cuma karena kerjaan gitu kan Gimanapun juga kerjaan gitu kan Itu lepas juga baik-baik Karena dia orang baik Karena marahin aku karena Itu bener-bener salah dan kebaikan aku juga Harus bisa kerja lagi Maksudnya harus gini Kerja yang bener gitu Oh berarti aku salah Harus intropek diri gini-gini gitu Betul Karena kalo misalkan kita mencari kesempurnaan seorang bos Atau mencari kesempurnaan seorang asisten Gak bakalan dapet Jadi intinya harus disyukuri semuanya Karena kenapa juga gue awet Karena dia kan tuh orangnya Menurut gue asisten yang emang Mengerti Mengerti Dan 7 tahun Dan 7 tahun Alhamdulillah kalo punya asisten emang selalu lama Dan karena yang Asisten aku 15 tahun Tanya kan luar biasa loh Itu gimana caranya Itu gimana caranya Kita harus mempunyai kepercayaan Saling mengerti Dan intinya nih yang paling penting Punya asisten tuh gak remtes Betul Gak kemana-mana dulu Itu setuju sekali Apa-apa-apa yang berlaku di Setelah kita Ya udah Stay di setelah kita Karena Gue gak pernah denger sedikitpun Dia ngomongin gue di luar Sedikitpun Dicari asisten Ya artinya kita yang ngomongin orang Kita tuh gampang banget bisa mencari orang pekerja itu gampang banget Tapi mencari orang yang bisa menyimpan rahasia Yang bisa menjaga segala sesuatunya itu susah Atau orang yang dipercaya Ya Betul gak? Kebanyakan tuh lumpia guys Tapi ngomongin nih pas saya deka nih Iya dong Tapi mudah-mudahan tetep amanah ya Tetep dijaga Si kathiasnya juga Kathensinya juga Pokoknya Kita juga mudah-mudahan Kan selalu ada yang menjaga juga Iya lah Karena kan kita juga cari asisten kan susah Iya Zaman sekarang Karena kerja kayak gini kita butuh banget loh Orang yang saling Yang buat support temen kita Selain pasangan gitu ya Tapi jujur Tidak Tidak Tengku Ayo ambil Dewi Persiki CLB Kalomber sebentar Mereka berdua ini sebenernya udah nutuin tanggal pernikahan belum sih Sudah menjurut kesana gak? Ini soalnya paling tau nih Maksudnya serius kayak gimana nih? Kan sudah pak Serius untuk Ya untuk kejenjang yang lebih serius lagi Jadi Kamu pernah dengar Mereka ngomor berdua itu kamu nguping gitu? Enggak Maksudnya keluarga Mas Tezi Selalu kita kalo ngobrol tuh begini? Hehehe Itu kalo ngobrol Enggak apa itu Keluarga Mas Tezi itu Apakah sudah datang ke tempat yang kasuan Untuk meminta Untuk Ya kan namanya Kalo ada Jawa itu istilahnya di Pinang lah ya Atau di Lamar Sudah ada gak sih kata-kata itu? Belum Belum Kita masih lagi di tahap saling mengerti dulu nih Kita kan udah pernah gagal nih Enggak mau sampai kita terulang lagi Kita bener-bener harus saling mengerti dulu Semisi Baru tuh Walaupun kita bilang nih sekarang Wah gue ngerasa udah menemukan orang yang sefrekuensi Tapi teket aja Mau ngerasa sefrekuensi-frekuensinya pasangan Pasti kita punya hal yang Ada yang berbeda Gak mungkin orang itu saat dua orang berbeda Tiba-tiba punya pikiran apa-apa Gak mungkin sama Dua orang yang berbeda Kepala yang berbeda Pasti butuh waktu ya Untuk menyatuh semuanya Jadi daripada nanti kita gagal lagi Dan butuh pengertian betul sekali Ngomong-ngomong soal waktu Nah abis ini kita ganti baju dulu nih Tetap bersama kita di CLBG CLBG Kalendok